KPU itu sudah bersifat nasional tetap dan mandiri. Di zaman Orde Baru dulu, yang menyelenggarakan pemilu itu LPU. Yang tidak bisa dibantah melakukan apapun, semua partai harus ikut. LPU yang dipimpin oleh Kemendagri itu bisa memprediksi hasil pemilu. Jauh sebelum pemilu itu sendiri, dan prediksinya itu tanpa survei dan benar. Yang kedua, pemilu bisa diubah oleh penyelenggara hasilnya. Di zaman Orde Baru itu, tidak ada seorang pun yang melanggar pemilu itu dihukum. Di zaman sekarang tidak ada yang begitu. KPU itu akan selalu menghadapi kritik. Karena mengeritik itu bagian dari kampanye, dari orang yang mengeritik. KPU itu sudah bersifat nasional tetap dan mandiri. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang.